Halo Bahan Bekas Kerajinan, jumpa lagi dengan Mas Jurakan Kuprol Jadi disini Mas Jurakan Kuprol mau memberikan sebuah gambaran kerjaan Siapa tau yang lagi pusing, gak punya kerjaan Tapi pengen kerja yang gak disuruh-suruh bos Kalau kerja disuruh-suruh bos tuh katanya ngeselin Disuruh ngalor, disuruh ngidul, kadang-kadang diomelin Jadi kalau Mas Jurakan Kuprol ini dia membuka kerjaan sendiri untuk dirinya sendiri Jadi gak punya bos ya Mas Jurakan Kuprol Jadi Mas Jurakan Kuprol ini mengambil sampah sendiri Jadi cari pelanggan sampah Dan berapa hari sekali Mas Jurakan Kuprol ngambilnya? Tiga hari sekali Tiga hari sekali dia ngambil Pelanggannya sudah sekitar 320 Tiga ratus berapa Mas Jurakan? Tiga ratus lima puluhan Jadi tiap hari dia ngambil sampah Nanti satu hari di tempat yang lain Satu hari di tempat yang lain Nanti muter Pas di tempat yang sama Tiga hari lagi Jadi saya mau tanya-tanya sedikit Sama Mas Jurakan Kuprol Bagaimana tip-tipnya atau cara-caranya mengambil sampah Biar dapat uang yang banyak Tapi gak disuruh-suruh bosnya Halo Mas Kuprol Sudah berapa lama ngambilin sampahnya Mas Kuprol? Sudah tiga tahun lebih Sudah tiga tahun lebih Agak kurang semangat ini Mas Kuprol Ini konsen ini Oh lagi konsen Oh ya ya oke Jadi Ngambilin sampahnya Berapa Hari sekali Mas Kuprol? Tiga hari ya? Tiga hari lagi Tiga hari Ongkosnya per bulan berapa Satu kakak atau satu tempat yang diambil Mas Kuprol? 30 ribu Sama baknya 30 sekali aja Oh dia juga bikin bak sampah sendiri Jadi sama tempat sampah yang sama ban itu Jadi kalau ada pelanggan nanti dikasihkan bak sampahnya Jadi sambil menyelam minum air Sudah berjalan berapa tahun Mas Kuprol? Tiga tahunan ini Sudah tiga tahun ngambilin sampah Ngambilinnya pakai apa Mas Kuprol? Pakai pick up Tapi kalau nanti teman-teman enggak punya pick up Pakai gerobak juga bisa Atau pakai roda tiga juga enggak masalah Yang penting Ngirit jalan itu Oh malah ngirit ya Mas Kuprol? Pakai gerobak Bisa kan ya Mas Kuprol? Bisa Bisa Gerobak atau Apa kira-kira yang ini Mas Kuprol yang bisa disampaikan Sama teman-teman Agar lancar ngambilnya Atau enggak diomelin sama yang Punya pelangganya itu gimana Mas Kuprol? Nah itunya disiplin aja lah Disiplin ya Misalkan walaupun itu ada Halangan atau kendala Bilang sama itu pelanggan Dan kita harus punya grup WA lah gitu Oh punya grup WA ya Biar enggak ditunggu-tungguin gitu Biar enggak bikin sakit hati pelanggan Dari tungguin sampai lima hari Kadang belum diambilkan itu yang bikin Cengkel Iya pelangganya dikabur ke lain orang Kelain itu Yang ambil Berarti ini Usaha beginian ini Mas Kuprol sendiri Atau punya tim lain atau punya teman Mas Kuprol? Sendiri aja Sendiri aja sudah bisa ya Iya bisa Sampah kan juga Paling ya itu Harus berani beratnya apa? Yang kotor-kotor Oh iya harus berani yang kotor-kotor teman-teman Sarung ya pakai lah sarung karet Sarung ya pakai sarung tangan ya Sarung tangan tangan itu Yang karet Yang karet ya Tapi enak ya Itu kan kalau habis Pegang sampah jadi Enggak disetir, enggak lengket, enggak licin Enggak licin ya Kalau licin itu Setirnya tekor apa gimana Licin lah intinya Tapi dibanding kerja-kerja sebelumnya Yang ikut orang Atau ikut juragan Ikut bos itu Enakan kerja sendiri Atau gimana mas juragan kuprul Lebih kurang itu Enak Enak kerja sendiri ya Tapi enak harus Juga disiplin Oh Oh iya Enggak disuruh Tapi harus disiplin ya Beda kalau ikut bos Kalau udah dikerjain Semaksimal mungkin Kadang kita juga diomelin Padahal kita udah semampu kita Katanya kurang ini lah Kurang itulah Jadi Jadi emosi lah Jadi emosi ya Kadang bos-bos itu ngeselin berarti ya Iya Kadang diomelin 100% Ibaratnya semangat Kurang keterima Ada yang perlu disampaikan lagi mas kuprul Untuk teman-teman yang kira-kira Mau usaha Sama kayak mas kuprul ini Ya Pertamanya kita lah Cari lokasi yang belum itu Yang belum ada ya Walaupun Ada juga kalau Udah Sama orang Jangan itulah Jangan diserobot Misalnya kita lewat Terus minta nomor 1 Itu lain lagi Oh iya Iya Itu Itu Nggak punya grup PA Nggak Jadi penarik sampahnya Nggak Kasih konfirmasi Kasih tahu gitu Jadi Ya itu pada Lari Pada lari ya Ada lagi mas kuprul Atau harus Lebih Semangat Karena kerja sendiri Atau Mungkin harus Minta doa Dari Siapa gitu mas kuprul Orang pintar Atau Kayakinan Berdoa Dengan keyakinannya Sendiri-sendiri ya Doa Berdoa Berdoa Terus Sampai Meniran Juga Bersumah Bersumah ya Mas kuprul Aya gitu dulu Atau ada lagi mas kuprul Ya untuk semantin ini Udah Udah dulu ya Dada-dada Ini mau Lari sampah Oh iya Dada-dada dulu mas kuprul Sedikit Eh ini kebetulan Apa ya Oh apelnya baru ya Apelnya mas kuprul baru ya Terima kasih ya Nanti ketemu lagi Di lain waktu Di lain kesempatan Dengan video yang selalu Memberikan Ilmu-ilmu Untuk cari solusi hidup Ya mas kuprul ya Terima kasih mas kuprul Nanti Ya 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 Sampai jumpa lagi Mas Sampai jumpa lagi Terima kasih